Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Ustaz masuk ke dalam penjelasan materi tersebut Hal terbaiknya Anda untuk mempersiapkan buku tematiknya Lalu Anda membuka halaman 25 Pada halaman ke-25 Pertama ada materi tentang soal cerita Sama Ustaz akan diceritakan ya Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan Macalah soal dengan seksama Buatlah kalimat matematika dari soal tersebut Selanjutnya selesaikan dengan cara yang telah dipelajari Perhatikan contoh berikut Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton Dalam 10 menit Pelari tersebut telah menempuh 4320 meter Setelah 8 menit Jarak yang ditempuh bertambah Menjadi 3200 meter Lalu pertanyaannya Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut Penyelesaiannya Berdasarkan soal cerita tersebut Kita dapat membuat kalimat matematika seperti berikut Pertama 4.320 Ditambah 3.200 Berapa hasilnya? Nah Ada cara Bersusun pendek Mari kita kerjakan Bersama-sama Nah Sebagaimana kita sudah pecah Kalimat matematiknya Yuk kita susun Dengan cara bersusun pendek 4.320 Lalu yang kedua Ditulis 3.200 Di bawah Jangan sampai lupa Satuan dengan satuan Kalau disini Satuannya adalah 0 Ditambah 0 Yang hasilnya 0 Yang kedua Puluhan Dengan puluhan Disini puluhan yang pertama adalah Angka 2 Yang kedua Angka 0 Yang hasilnya adalah 2 Selanjutnya ada ratusan Dengan ratusan Disini Angka pertama ratusannya adalah 3 Dan yang kedua adalah 2 Jadi 3 ditambah 2 Hasilnya 5 Selanjutnya Ribuan dengan ribuan Disini Angka pertamanya 4 Yang kedua Angka 3 Kita jumlahkan 4 Ditambah 3 Hasilnya 7 Nah Sebelum kita Menyusun Dengan cara Bersusun pendek Jangan sampai lupa Kita menyusunnya Dengan benar Jangan sampai tertukar Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Ratusan dengan ratusan Dan terakhir Ribuan dengan ribuan Lalu kita sudah ketahui Bahwa Sini jumlah Yang kita Itu Jadi Total jarak Yang telah ditempuh Tersebut adalah 7520 meter Supaya anda Lebih memahami Agar Cara Bersudu Pendek ini Muster akan Memberikan Bumbar Para Di sini terdapat Dua Yang pertama Ada soal cerita Tentang Seorang pedagang Memiliki buah Sebanyak 3446 Lalu pedagang tersebut Menambah lagi Stok buahnya Sebanyak 1223 Berapa total buah Yang dimiliki Pedagang tersebut Yang kedua Pada hari pertama Seorang nelayan Menangkap ikan Sebanyak 4311 ekor Lalu pada hari kedua Nelayan tersebut Menangkap ikan Lagi Sebanyak 2640 ekor Berapa total Tangkapan ikan Nelayan tersebut Silahkan anda Dikerjakan Sesuai Dengan Tadu Yang sudah Jelaskan Dengan Cara Bersesok Pendek Yang dikebawahkan Sekian Yang saya dapat Sampaikan Mudah-mudahan Anda bisa Paham Dan memahaminya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi